Laskar, pelangi, takkan terikat waktu Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa Oke, dapatkan CD! Sampai jumpa di video selanjutnya Seumuran lah sama saya kayaknya Nggak beda tipis lah Ada duo Aul Habis ini bikin duet gitu ya? Ada Ardi dan juga Aul Halo Mbak Dea Kalau seumuran itu memang beda Nah ini kan kita memasuki tahun yang baru ya Tahun 2024 dimana 2023 Ini teman-teman Ardi ini mendapatkan penghargaan sebagai relawan Paling aktif ya? 2023 Wow! Close buat Ardi Luar biasa Iya Ardi semoga bisa bertahan ya Amin, amin Tidak tersaingi oleh relawan lain Tapi karena relawan lain mau juga nggak apa-apa Jadi nanti kita bagikan semuanya gitu kan Sepertinya sayangannya makin banyak Iya, sayangannya makin banyak kayaknya nanti ya Apakah Aul akan menjadi Pendatang baru ini Pendatang baru nih kan Perbisi suhu Iya, perlu belajar Sama Abah Sama Abdi Oke, kalau kita ngobrol awal tahun Biasanya sering nih Resolusi kalian apa? Resolusi kalian apa? Gitu kan Kalau resolusi saya udah tau kan Tadi Itu kan udah tau ya Kita-kita aja Tapi kalau kalian apa nih? Dari Ardi dulu mungkin Mungkin dari saya dulu ya Mbak ya? Kalau saya sih resolusi tahun 24 Sederhana aja Mbak Sederhana Melanjutkan tahun 2023 yang tidak tercapai Betul-betul ya Betul ya Tetap on going ya Dia harus tetap dilanjutkan ya Misinya ya Oke Tetap melanjutkan gitu Tetap melanjutkan Cuman mungkin yang paling ingin saya capai ya Mbak Di tahun 2024 ini Konsistensi mungkin ya Mbak Oh ya konsistensi Benar-benar Ya mungkin itu sih Mbak Kalau saya fokusnya di sana Oke Tapi semoga bisa konsisten ya Karena Abah ini bisa konsisten Menjalankan misi kemanusiaan Berarti untuk resolusinya bisa inilah ya Amin Tercapai Tercapai Itu ya Intinya adalah Ingin konsisten Dalam hal kebaikan ya tentunya ya Tentunya dalam hal kebaikan Terus juga Apa ya Seperti Peningkatan diri sendiri juga sih Mbak Set improvement-nya Ditingkatin juga gitu Jadi Karena gara-gara gak konsisten Di tahun 2023 Makanya tidak tercapai Oh gitu Makanya Gak besar-besar Yang penting konsisten aja dulu Konsisten aja dulu ya Karena emang Yang paling sulit Menjadi manusia adalah konsisten Konsisten ya Mbak Itu yang paling sulit Apalagi cowok Iya gak Ul Iya Biasanya kan cowok tuh suka Hari ini ngomong apa Besok apa gitu ya Iya Betul banget Emang suka gitu ya Emang cowok suka gitu Ul hati-hati aja Tapi good sih Karena Abah sudah mencoba Terobosan baru Menjadi laki-laki yang konsisten Karena sekarang udah Sulit Iya karena sekarang sudah sulit Maka Ardi akan menjadi Salah satunya Menjadi laki-laki yang konsisten Luar biasa Oke Tapi kalau Aula apa nih Resolusi tahun 2024 Kalau dari aku pribadi sih Apa ya Mbak Gak meluk-meluk juga sih Lebih ke Semoga aku bisa bertahan aja ya Aku bisa bertahan Melewati ibadah-ibadah Yang akan datang Oke Terus bertahan demi Orang-orang tersayang Itu sih Itu aja Iya itu aja Karena emang sih Makin kesini tuh makin Gak usah ada solusi-resolusi aja Iya Let it flow aja gitu Lebih let it flow aja gitu kan Gak usah ada solusi-resolusi Bisa bertahan Bisa mental aman Hati tentram gitu ya Oke Tau-tau Wisuda gitu Waduh masih kuliah kan Masih kuliah semua kan Masih kuliah semua kan Masih kuliah semua Wisuda gitu Oke Jadi let it flow itu bener sih Bener Berarti mempertahankan kewarasan Si 2024 Iya betul banget Tapi ada gak Resolusi yang paling menantang Menurut kamu di tahun 2024 ini Apakah konsistensi itu menantang Menurut Abah Iya kita Panggilnya Abah Karena dia seringnya dipanggil Abah Iya Karena apa sih Aku belum tau ini Karena apa sih Dipanggil Abah Dipanggil Abah Iya klarifikasi dulu Klarifikasi Tugasnya panggilan dari lama kan Dari sejak SMP apa SMA gitu Oh lama banget ya Saya Mondo kan dulu SMP SMA Mondo Terus kebetulan masuk ke Solo Kuliah di Akbara Dari dulu temen-temen udah Mau main nih ke Solo nih Daripada taunya dari temen-temen kan Lebih baik kenalin langsung Oh gitu Langsung di situ dari awal gitu Terus kamu kenalinya gimana? Nama aku Ardi Biasa dipanggil Abah Oh gitu Oh gitu Langsung ya Daripada taunya dari temen-temen ku kan Kadang-kadang Diimprovisasi Iya benar 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 Asing jujur gitu Tapi gak masalah Gak masalah ya Justru itu menjadi identitas Baru Maksudnya kan panggilannya juga gak buruk-buruk Mungkin dipanggil Abah itu Karena Ardi ini sosok yang mengayomi bisa jadi seperti itu ya kan mungkin ya berarti waktu kenalan gitu waktu pertama kali masuk akhbara perkenalkan Masya Ardi biasa dibanggil Abah Oh keren ya langsung itu biasanya kan orang tuh misalkan saya nama saya Dea biasa dibanggil Dea gitu ya langsung langsung ya soalnya lah udah udah agak masalah kok gitu udah nggak masalah ya karena bersahabat dengan nama panggilan Abah itu tadi ya oke pertarungannya mulai di awal-awal dulu waktu dapet Oh berarti boleh nggak menerima ya seiring berjalannya waktu like it flow ya udah nggak papa deh gitu ya itu kan berarti tandanya teman-teman kita itu memperhatikan dan sayang sama kita sampai punya panggilan sayang itu sendiri kan jadi itu perhatian sama kita gitu keren sih Abah Abah Ardi Oke apa nih bah yang paling menantang Oh ya tadi bak resolusi tahun 2024 ini konsistensi itu sendiri ya bener itu yang paling menurut saya paling menantang sih paling menantang artinya kan sulit dilakukan gitu kadang-kadang melawan rasa malasnya itu loh ya betul-betul magernya itu ya magernya itu apalagi apa ya mahasiswa yang sering tidur gitu belum lagi kalau itu energi sosialnya udah habis ketemu orang banyak waduh makanya enggak sih ketemu orang banyak malah makin ceria gitu kayaknya Oh sedikit berjuang Oh sedikit berjuang Oke berjuang untuk konsisten tetap ceria di hadapan orang lain oke berarti yang paling sulit yang paling menantang adalah untuk menjadi konsisten cobaannya banyak ya apalagi ngekos disini kan ngekos disini apalagi sendiri kan Bang enggak apa ya kan kalau orang lain kan komplek nih kos-kosan nih kalau saya kan sendiri gitu kadang-kadang bangun telat gitu harus bener-bener bisa mengupgrade diri dululah oke biar konsisten gitu konsisten bangun pagi konsisten masuk kuliah tidak terlambat konsisten di dalam kelas tidak tertidur itu yang paling sulit bener-bener bener-bener bener sih menantang sih iya ya karena begitu Ardi tertidur hati-hati dosennya melempar speedel melayang Oke itu yang paling menantang bagi Ardina kalau menurut Aul apa nih yang paling menantang di resolusi 2024 nya Aul kalau aku pribadi yang paling menantang itu itu sih mbak penilaian orang terhadap kita kayak aku tuh masih suka ke distrek yang banget gitu masih kefikiran banget ya terkadang perlu ya kita buat evaluasi diri kayak gitu tapi kadang tuh masih kefikirannya tuh banget gitu loh dan ya untuk kedepannya sih lebih belajar untuk menyaring memfilter ya kan penilaian yang bisa membangun buat aku atau dan yang menjatuhkan kan ada yang kayak gitu ya tapi itu basic berniat cewek enggak sih maksudnya cewek kan emang sukanya overthinking ya betul iya kan kayak aku gitu aku juga sama tapi Abah sering overthinking nggak dari perspektif cowok ya kan Mbak Eho ini beneran tanya nih kita sebagai wanita nih kalau ada kan ini kesempatan saya untuk membuat cowok saya overthinking gimana ya pernah sih pernah overthinking pernah cuman overthinkingnya lebih ke ini sih mbak lebih ke posisi saya kan laki-laki-laki terus anak pertama juga Wow anak pertama juga eh ada beban nih wah bebannya berat tuh sih ya jadi justru kepikirannya tuh kesana gitu gimana nanti kedepannya fokusnya seperti apa gitu Oh berarti kalau cuman tahu overthinkingnya lebih jauh kedepannya ya lebih jauh kedepan kalau kita lebih jauh lagi mbak iya kayak malah yang enggak saya harusnya dipikirin dipikirin oh kenapa bisa gitu ya ya nggak tahu sih nggak tahu ya itu udah kayak udah watak aja ya bawaan yang cewek gitu Oh ya gini ya kalau Aul tahun ini rencananya bisa memfilter omongan orang ya biar semakin terpacu lebih maju gitu lah ya tapi omongan buruk orang tuh nggak ada salahnya lho Ul maksudnya bisa jadi bahan introspek sendiri iya 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 tapi ya orangnya jangan kebangeteng hahaha iya betul-betul oke berarti emang Aul tahun 2004 ingin menata hati emang ada apa di tahun sebelumnya agak deep ya berat ya aduh bener banget 2023 itu itu banyak plot twistnya iya kan pasti ya setiap ya ada banget plot twistnya betul-betul sih apa yang direncanakan ternyata tetot dan ekspektasinya nggak sesuai dengan eh realitanya nggak sesuai dengan ekspektasi Oke tapi good sih kalau tantangannya seperti itu memang yang paling berat menjadi seorang wanita adalah urusan hati kalau cowok kan logika lebih ke nanti perencana gimana kayak konsistensi ini kan juga logika logikanya kalau saya bangun siang berarti kuliah saya terlambat bagaimana saya tidak terlambat kan gitu ya ya tapi kalau lebih ke hati wih kalian saling melengkapi banget ya omongin itu tadi kalau kita ngobrol soal rencana kedepannya ya tapi ada nggak sih resolusi yang kalian harapkan di 2023 dan berhasil tercapai kalau saya pribadi ada sih Mbak eh jadi saya tuh punya tahun 2023 tuh punya resolusi salah satunya tuh pengen konsisten nabung rutin gitu nabung rutin nabung rutin gitu buat nikah yang itu sih terlaksana Alhamdulillah diusahain tiap bulan nabung jadi kalau situ sistemnya disisihkan bukan disisihkan Oh dulu buat nabung baru sisanya buat sisanya buat senang-senang untuk kebutuhan yang lain ya gitu ya Oh gitu Alhamdulillah konsisten terus 12 bulan kemarin luar biasa paling itu sih Mbak berarti sudah belajar konsistennya sejak 2023 ya oke berarti akhirnya berhasil untuk konsisten nabung ya Alhamdulillah di tahun 2023 Alhamdulillah semoga bisa terus lanjut ya Bah ya Amin Amin kalau Allah Pak Uli yang sudah berhasil dicapai sejujurli 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 sejujurnya sih tahun 2023 itu juga sama aku tuh let it berflow Iya jadi ya ada sih yang udah tercapai misalnya lebih produktif kayak gitu kayak makanya kan aku berorganisasi ya lebih produktif kayak yang temen-temennya libur nih aku berorganisasi kayak gitu Oh ini udah makan liburan itu sih lebih produktif dan lebih meminimalisir waktu senggang gitu loh kayak aku harus terus berkegiatan gitu jadi senggangnya minimalisir gitu Iya ya jangan sampai waktu senggang Anda tidur siap ya itu perlu timba itu perlu ya istirahat istirahat ya tenang nanti semakin dewasa kalian akan semakin kehilangan tidur siap kayaknya deh kalau yang dimanfaatkan dari sekarang makanya dimanfaatkan dari sekarang oke berarti kalau Aul cita-citanya 2023 adalah ingin lebih produktif dan Alhamdulillah kita sudah tercapai dengan ikut organisasi ya dan apa namanya meluangkan waktu untuk waktu senggang mungkin untuk baca buku atau yang lain sebagainya begitu Ulu iya belajar memasak juga nggak Ulu apa udah bisa Oh ya saya kebetulan biasanya masak ya dikos jadi lebih ke ya itu sih mengembangkan biar itu jadi istri idaman itu masak GoFood terus tiap hari oh iya bener sih lumayan ya Bu agak boros gitu ya kalau GoFood terus terkuras terkuras benar-benar oke bisa jadi masak itu jadi salah satu solusi menghemat ya iya kokos Ulu iya kokos lumayanlah anak kos bisa menghemat dengan cara memasak iya apa masak nggak kadang-kadang kadang-kadang tapi bisa telur oke basic ya lumayan 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 itu harus konsisten Mbak hahaha kalau itu harus di upgrade malam Mbak iya 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 oke luar biasa sekali dan itu kalian udah seneng ya bisa mencapai apa namanya resolusi 2023 itu kalian seneng seneng sih Mbak seneng banget banget seneng banget ya gitu karena apapun itu kita harus mengapresiasi diri sendiri ya Siapa lagi yang akan mengapresiasi kalau tidak diri sendiri iya oke luar biasa tapi ada enggak resolusi kalian di tahun 2024 ini kan kalian ini bergabung di PMI sebagai KSR ya atau relawan yang dari mahasiswa ya betul Nah ada enggak resolusi kandu yang sifatnya self-improvement misalkan saya ya walaupun masih kuliah saya ingin mengambil kuliah di jurusan lain gitu jadi kuliahnya dua gitu ada enggak nih yang terkait self-improvement awal dulu deh kalau dari aku self-improvement ku berbentuk itu sih Mbak lebih ke investasi leher ke atas Oh leher ke atas ya pijetnya leher ke atas lebih lebih memperbanyak awasan dan membentuk personal branding membentuk personal branding itu sih dari aku berarti sering baca buku atau artikel jurnal gitu ya apalagi kan mahasiswa biasanya tugasnya itu silahkan mencari jurnal betul merangkum jurnal analisis ya terlihat banget jurnal bilet pokoknya Iya kan oke berarti self-improvement nya adalah investasi masa depan terkait dengan leher ke atas ya ya bisa ke brain atau mungkin beauty nah betul betul ya Iya apalagi kan kita cewek bantu harus bisa tuh brand beauty terus ntar behavior yang agak susah itu ya nanti kalau tiga ini bisa insyaallah lolos misi Indonesia hahaha oke kalau haul self-improvement nya adalah soal leher ke atas kalau apa-apa sebenarnya eh sama sih Mbak jadi sebenarnya itu resolusi salah satu resolusi tahun 2023 yang belum tercapai yang belum tercapai akan dilanjutkan akan dilanjutkan jadi dari dulu tuh sudah banyak gitu kayak niat keinginan belajar bahasa Inggris kan saya jelek banget nilai bahasa Inggrisnya nih tolong Bu Rizky apa Bu apa Bu nilai yang jelek Bu jadi kayak pengen belajar bahasa Inggris secara mandiri ikutan kursus-kursus online gitu kan banyak ya gratis gitu kan pengen ikutan kayak gitu cuman ya karena inkonsisten tadi gitu jadi belum tercapai gitu oke tentang saat improvement pasti ada gitu pasti ada ya apalagi usianya kan masih muda udah banyak yang harus dicapai atau yang ingin dicapai keren bah keren nanti bisa ajak saya untuk saya perempuan belajar bahasa Inggris bah hahaha bisa riski help us hahaha tolong kita Oke ternyata semua juga punya cita-cita terkait self-improvement ya kalau Aul mungkin menambah wawasan kalau Abah menambah skill berbahasa mungkin abis ini dia mau belajar bahasa Jepang Korea Amin 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 kita step by step bahasa Jawa dulu aja Bang bisa nggak gimana ini udah berapa tahun BTW di sini udah 3 tahun gimana pripon Niki pripon pripon dari yang saget kule udah lah ya little udah udah dikit-dikit Oh iya 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 setelah ini kita training soalnya kadang-kadang gini Mbak eh ketika teman-teman pakai bahasa Jawa paham gitu cuman mau mengungkapkannya nggak bisa bisa gitu ya aplikasinya gitu ya aplikatifnya ya oke berarti kalau mendengar teman-teman pakai bahasa Jawa gitu itu bisa ya bisa kadang-kadang paham lah minimal udah enggak dibohongin soal hahaha iya biasa gitu ya yang biasanya artinya apa padatangnya apa gitu minimal tahu itu dululah itu SKS pertama saya di sini iya dong oh iya oh ini yang jelek-jeleknya gitu tapi temennya nggak menyesatkan kan gimana nggak nggak menyesatkan kasih tahu maknanya jelek oh berarti bagus ini ya Mbak ya biasanya ke jebak nih ya biasanya di jebak biasanya suruh apa gitu nanti kamu bilangnya gini ya padahal artinya apa ya betul-betul oke luar biasa tadi al menyampaikan di awal adalah 2024 ini ingin membahagiakan orang-orang terdekat iya iya ada nggak sih supporter terbesar di dalam hidup kamu biar resolusinya ini bisa semakin tercapai tentunya ada sangat ada ya pertama ya udah pacar dimana aduh jodohku gimana ya tolong ya sekarang ya tentunya keluarga ya Mbak ya yang pertama dan sahabat-sahabat terdekat itu sih sejauh ini karena sambuan spesialnya belum ada gimana ya dan mereka sangat berpengaruh sekali di hidup saya karena yang selalu mendengarkan sesambatan-sambatan saya itu ya everyday iya betul kalau nggak ada mereka wah kayaknya nih ya kalau nggak ada mereka saya udah masuk di RSJD ini atau gene vm iya iya betul gitu sih karena melihatnya işi jadi lebih besar dari keluarga dan juga sahabatnya iya kalau memang iya jadioricawanya mau ke siapasi kalau mousey mereka ya di mana menjauh kan sekarang juga teknologi udah makin canggih ya bisa telepon bisa video call ya gitu Oke, berarti semoga tahun ini Menemukan yang someone ya Amin Kan tadi katanya Gak usah cepat yang penting Tepat Gak sih, gak usah cepat dan tepat Sejar target Iya, iya Beda lah kabarnya ya Ayo, mbak, semangat-semangat Semoga secepatnya mbak Amin Amin Tapi kalau Abah ada gak nih supporter terbesar Untuk mencapai resolusinya Iya Ya, sama sih Itu keluarga, orang tua Terutama orang tua sih, Pak Orang tua itu supporter terbesar banget Terbesar banget Soalnya Gimana ya Ya, mereka lah motivasi buat saya gitu Mereka lah motivasi buat saya Terus berkembang Terus di sisi lain Pengaruh sahabat Teman-teman terdekat Juga memiliki pengaruh yang besar Kalau buat saya Karena kan Saya dulu Mondok Terus kemudian sekarang Ngerantau ke sini Otomatis Waktu Jauh dari keluarga Saya tuh lebih banyak Dengan teman-teman Dibandingkan orang tua sendiri gitu Betul Jadi Ceratidak langsung memberikan pengaruh yang besar juga sih Mbak-bapak saya gitu Betul, betul Apalagi soal finansial ya, Pak Aduh Supporter terbesar Iya ATM berjalan ATM berjalan Betul Tapi yang jelas walaupun jauh kan tetap Apa kehangatan dan cintanya bisa kita rasakan Bisa kita rasakan Betul Kalau mungkin yang deket teman lah ya Kalau Sambat-sambat tau, Pak Iya, sambat tau gak? Sambat tau gak? Ngeluh-ngeluh Mungkin kalau ngeluh ke teman kali ya Tapi yang dikasih ke orang tua yang bahagia-bahagia Iya, Bu Saya sudah lulus nih, Bu Waktunya KRS-an Tolong segera kelunding Tapi itu bagi orang tua gak bahagia Waktunya bayar gitu ya Betul-betul Waktunya bayar nih Tapi kalian relawan nih Ada gak nih cita-cita di 2024 ini terkait dengan kontribusi masyarakat Misalkan semakin bermanfaat untuk masyarakat Mengadakan sosialisasi atau apa Ada gak, Abah? Sekolah saya sendiri ada sih, Mbak Jadi kebetulan kan sebagai relawan, KSR, kemudian kuliah di manajemen bencana Otomatis secara tidak langsung juga Kayak membangkitkan gairah untuk membantu sesama gitu, Mbak Secara tidak langsung Kayaknya sirkelnya udah tepat ya, Mbak Untuk kontribusi masyarakat tuh udah pas gitu loh Alhamdulillah teman-teman kampus support semua Kemudian, apa ya, kayak Kegiatan bersosial, berkerelawanan udah Kayak udah biasa gitu lah Udah jadi makanan sehari-hari Dari sana juga kan secara tidak langsung ya Membangkitkan gairah tadi itu untuk membantu sesama Mungkin, apa ya Ringannya Kalau melihat orang di jalan yang membutuhkan Kalaupun gak bisa membantu Seenggaknya hati sudah tergetah gitu, Mbak Betul Hati sudah tergugahi Oh, kasihan banget Iya, gitu Seenggaknya kan gitu Kemudian nanti kalau misalnya ada Kan kalau menurut gak harus rejeki ya, Mbak Kalau ada rejeki lebih atau dibutuhkan misalnya untuk tenaga-tenaga kerelawanan Ya, Insya Allah saya siap Oke Mas Barli catat Catat Mas Barli Tolong Si Ardi sudah siap Nih ini Mas Barli Ardi sudah siap ditugaskan kemana saja Oh, sudah Pak Kalau gak kan gelarnya tak sabut Gelar sebagai relawan teraktif 2023 ya Dia Keputusan juri ya Masih bisa disesuaikan Oke, berarti Iya, beneran, beneran Dari tadi tuh jawabannya juga saling melengkapi Janganlah mas Mereka masih ingin kuliah mas Mereka berdua ada hati yang disesuaikan juga Oh, jadi begitu Oke, berarti Abah ingin semakin berkontribusi ke masyarakat ya Mungkin tidak hanya dalam rangka penugasan PMI saja Iya, tapi mungkin waktu lewat kemana Iya, betul Itu ingin bermanfaat untuk masyarakat juga Betul Kalau Aul, gimana Aul? Kalau saya sih kan Sudah sejalur ya Saya gabung di KSR Yang basicnya kemanusiaan Betul Nah, selama sejauh ini sih Juga udah ya Udah saya berkontribusi di bidang kemanusiaan Nah, tapi mbak Ini ada salah satu wishlist aku yang belum tercapai Apa tuh? Aku ingin ditugaskan di bencana Mas Barli, catat sekali lagi Wait, wait Tapi kan kalau bencana gak bisa kita rencanakan ya Iya, betul Iya, kita tidak berharap adanya bencana ya Iya, apalagi ya Iya, gitu Iya, itu sih mbak Yang itu sih belum tercapai Tapi ya itu ya Kembali lagi kita gak bisa Iya, bener Ya, sebenarnya kita tidak ada yang berharap terjadinya bencana Tapi nanti kalau ada bencana Aul, mas siap dibangatkan sendiri Waiting list nomor satu Oke, waiting list nomor satu Di sini kan juga ada bencana Pondumbang Oh, iya tau Iya, mbak Iya, mbak Iya, mbak Iya, mbak Aul, bawa senso dong Aul, bawa senso Oke, mantap Ya, Aul udah tak daftarin ya Jalur orang dalam ini langsung ke mas Barli Orda Orda Oke Oke, berarti Aul intinya ingin berkontribusinya di daerah bencana Terdampak bencana gitu ya Iya, iya Iya, semoga aman-aman aja di tahun ini Tahun 2020 Amin, amin Tapi yang jelas kalau ada bencana Aul Waiting list nomor satu Oke Oke Abah nomor dua Oke, itu pertanyaan seputar 2024 ya Iya Kan 2023 tadi kalian bilang ada yang belum tercapai nih Gimana sih tipsnya biar tetap selai, tetap santui gitu walaupun belum tercapai Oke Siapa dulu Oke Aul dulu aja deh Gak usah bertengkar kalian akan Dapatkan giliran Aduh Aul dulu deh Jadi intinya itu Tips Supaya Meskipun resolusi tidak tercapai gitu Kalo dari aku pribadi sih Semua ada waktunya gak sih mbak? Iya Iya gak sih mas? Betul Semua ada waktunya Berarti kalau belum tercapai mungkin someday Gitu sih Karena yaudah Yang di atas kan pasti udah tau Yang terbaik ini terjadinya kapan Betul Itu sih yang aku yakini Jadi Kalo misal Aku ada kecewa nih tentang suatu hal Belum tercapai Wah kok belum tercapai gitu Yaudah gak apa-apa Nanti pasti ada waktunya Sebenernya ini Dijalaninnya juga susah Iya kan? Untuk meninyatkan hati Ya ya meskipun Ya Allah ya Allah tiap hari Meskipun Nangis sambil Ya Allah ya Allah Every day Tapi Gwencana Tapi tetap gwencana Gwencana Itu sih Oke berarti intinya adalah Gak usah dipikir kenceng-kenceng lah ya Uliya Pasti suatu saat nanti tuh Kalau sudah jadi rejeki kita Sudah jadi waktunya kita Tuhan akan Segera memberikan Iya Luar biasa Kalau apa-apa nih Bah? Tentunya sama sih Mbak Jadi Gimana ya Itu percaya bahwa Suatu tuh udah digariskan gitu Udah digariskan Terus di luar kemampuan kita sendiri gitu Betul Dengan kita percaya itunya sendiri Secara tidak langsung akan memberikan rasa Oh Kalau gak hari ini Mungkin besok Mungkin Betul Kapan Yang pasti Pasti akan dapet gitu Kalaupun gak dapet Pasti akan digantikan dengan yang lebih Baik gitu Paling itu sih Terus mungkin Kalau yang biasa saya lakuin ya Mbak Kalau misalnya Oh sekarang belum bisa Yaudah kita coba lagi besok gitu Benar Walaupun dalam Masih dalam tahap wawancana ya Iya Soalnya Apa ya Ya kekonsistenan tadi sih Mbak Yang berpengaruh besar Terhadap tercapainya itu ya Oke Jadi coba atur ulang kembali gitu Atur ulang kembali resolusinya Atur strategi lagi ya Atur strategi lagi Biar tercapai gimana gitu Betul Betul Yang jelas sebagai manusia Hanya bisa berdoa dan berikhtiar Iya Betul Semua yang dikasih itu Tetap dari yang di atas gitu ya Oke Jangan pernah putus berdoa WS Iya Kata-kata hari ini loh Jangan pernah putus berdoa Karena Kalau gak hari ini Mungkin Besok Lusa Mungkin minggu depan Atau mungkin bulan depan Atau mungkin tahun depan Gak apa-apa Sangat aja Tetap berdoa Tetap berikhtiar Betul Mbak Oke Keren banget Semoga resolusinya Abah 2024 tercapai Aul juga resolusinya 2024 tercapai Nanti kita podcast lagi Kalau sudah tercapai Oke Sudah Tidak bener Tidak bener Tidak bener Tidak bener Aku nggak bisa nyanyi soalnya, jujur. Aku juga nggak bisa nyanyi. Nggak bisa. Tanya Mas Barli ya, aku nggak bisa nyanyi aku. Oke. Mimpi adalah kunci untuk kita Menaklukkan dunia Berlarilah tanpa lelah Sampai engkau meraihnya Laskar pelangi Takkan terikat waktu Bebaskan mimpimu di angkasa Warnai bintang di jiwa Oke, dapatkan di sini Dan juga bisa nyanyi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.